Istana melalui staf khusus Presiden Juri Ardian Toro angkat bicara terkait isu keretakan hubungan antara Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pasca batalnya revisi Undang-Undang Pilkada. Menurut juri, isu tersebut dihembuskan untuk mengadu domba dan mengganggu jalannya pemerintahan. Juri menegaskan adu domba dilakukan dengan rangkai-rangkai berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian yang terjadi belakangan ini. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Informasi tersebut dirangkai dan kemudian disimpulkan adanya keretakan. Juri menjelaskan bahwa fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi saat ini adalah meletakkan fondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan. Menurut juri, Jokowi memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Presiden terpilih memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya. Sehingga menyimpulkan adanya keretakan hubungan keduanya adalah hal yang sulit diterima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!